Assalamualaikum, selamat datang di Nikmat Sehat Channel. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Hadis Triwayat Bukhori, oleh sebab itu, kita harus memanfaatkan nikmat sehat dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tanda sakit kepala yang berbahaya dan tidak normal. Namun sebelumnya, silakan klik tombol like dan subscribe, serta tombol notifikasinya. Sakit kepala merupakan gejala umum yang sering terjadi. Biasanya ini tidak menunjukkan adanya penyakit serius. Penyakit ini menyerang segala usia dan hampir semua kita pernah merasakannya, meskipun tidak serius. Namun bisa menyakitkan dan mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Ada pula jenis-jenis sakit kepala yang berbahaya dan tidak normal. Anda tak boleh mengabaikan gejala-gejala yang muncul sekecil apapun. Karena hal tersebut dapat menjadi indikasi adanya komplikasi kesehatan tertentu yang berbahaya. Sakit kepala bisa menjadi salah satu jenis terburuk dari nyeri tubuh dan dapat membuat seseorang menjadi lemas. Kadang-kadang, orang yang mengalami bentuk parah dari sakit kepala, bahkan tidak akan mampu menjaga mata mereka tetap terbuka dan tidak akan mampu berfungsi secara normal. Sehingga menghambat kegiatan sehari-hari, sakit kepala dapat terjadi karena beberapa faktor, dan terkadang penyebabnya tidak dapat diprediksi sama sekali. Tapi, sakit kepala bisa menjadi gejala flu biasa. Pilek, sinusitis, kelelahan, kurang nutrisi, stres, terlalu banyak menghabiskan waktu di depan komputer, depresi, hipertensi, dan lain-lain. Sebenarnya, mengonsumsi obat penghilang rasa sakit untuk menyingkirkan sakit kepala adalah ide yang buruk, karena sangat tidak sehat dan dapat menyebabkan efek samping. Berikut beberapa tanda yang menunjukkan sakit kepala yang Anda derita tidak normal dan berbahaya. 1. Stroke Jika Anda menjalani olahraga teratur, namun merasakan sakit kepala samar selama lebih dari sebulan, Anda bisa berada pada risiko pengembangan stroke. 2. Sakit kepala di pagi hari Jika sakit kepala Anda lebih umum dialami pada pagi hari, itu bisa menjadi indikasi dari sinusitis akut. Karena rongga hidung mengalami peradangan di malam hari, akibatnya Anda akan mengalami sakit kepala di pagi hari. 3. Nyeri di pelipis Jika sakit kepala Anda terkonsentrasi di pelipis, maka itu bisa menjadi indikasi penyakit jantung, terutama jika Anda berusia di atas 50 tahun. 4. Nyeri di sekitar mata Jika Anda banyak merasakan sakit terutama di sekitar mata Anda, ini bisa menjadi indikasi glaucoma atau sinusitis. 5. Nyeri fluktuasi Jika intensitas sakit kepala Anda berfluktuasi dan tidak konstan, ini bisa berarti Anda memiliki migrain atau mengalami pembengkakan pembuluh darah otak. 6. Sakit kepala Petir Jika Anda mengalami sakit kepala menembak yang berlangsung selama beberapa menit dan Anda merasa seperti ada petir di kepala Anda, ini bisa menjadi tanda pendarahan otak kecil. Berikut kondisi yang menyebabkan sakit kepala, tekanan, sakit kepala tegang, depresi, migrain, penyakit dan ketegangan pada mata, sakit gigi dan rahang. Penyakit yang berhubungan dengan telinga, hidung dan tenggorokan, kram otot, cedera kepala dan leher, stroke, infeksi pada otak, pertumbuhan pada otak, tumor otak, tekanan darah tinggi, mengonsumsi obat-obatan dan racun. Demikianlah video sederhana mengenai jenis sakit kepala yang perlu diwaspadai. Jika kamu suka dengan video ini, silakan klik tombol like dan berlangganan. Jangan lupa juga untuk berkomentar jika kamu punya pengalaman atau apapun itu. Terima kasih.